Dan sekarang saya sudah bersama Mas Adi Guna Kuncoro, yang jauh di London sekarang, seorang senior research scientist di Google DeepMind, salah satu unit bisnisnya Google yang berkaitan dengan artificial intelligence. Sebelumnya Mas Adi Guna ini, atau yang biasa dipanggil Mas Adi ini, kuliah di ITB, kemudian terbang ke Oxford untuk master, dan lalu juga mengambil master juga ya, di Carnegie Mellon University, dan sekarang sedang studi juga untuk, di field ini apa ya? Doktor. Doktor. Doktor of philosophy di Oxford juga. Waduh, luar biasa. Langsung aja kita sambut ke Mas Adi Guna Kuncoro. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik-baik. Terima kasih Mas Riza untuk perkenalannya. keadaan pandemi di London? Boleh di-share mungkin sedikit? Ya, di London sempat parah sih Maret, April kemarin. Sekarang udah mendingan, tapi katanya jumlah kasusnya lagi naik lagi nih. Emang di sini bedanya sama di Indonesia, kan saya sempat pulang ke Indonesia juga beberapa bulan lalu, bedanya di sini orang di luar tuh hampir nggak pernah pakai masker sih. Kalau di Indonesia kan orang mau di luar, mau indoor, mereka pakai masker kan. Kalau di sini, kalau indoor mereka pakai, kalau di luar mereka cenderung nggak pakai. Oh gitu ya, justru malah lebih disiplin kita orang Indonesia gitu ya, daripada mereka ya? Iya, menurut saya sih gitu. Oke, menarik juga ya. Oke, saya baru tahu nih. Oke, sekarang kita akan cerita-cerita tentang pengalamannya Mas Adi dari mulai pertama kali kenal komputer sampai saat ini. Jadi boleh diceritakan Mas, kapan tuh kenal komputer pertama kali? Iya, kenal komputer pertama kali tahun sekitar akhir SD, awal SMP itu mungkin tahun sekitar 2004, 2003, 2004 lah ya. Kira-kira itu ingat banget sih modemnya masih modem yang dial up, jadi lambat banget gitu. Awalnya sih karena ibu saya tahu kalau komputer ini kayaknya akan jadi sesuatu yang besar gitu di masa depan. Nah, jadi dia beliin terus saya mulai main-main. Awalnya sih ya mulai ya biasa lah Microsoft Word, Excel, terus lama-lama main game online gitu-gitu. Jadi ya mulai sekitar SD lah gitu. SD, dibeliin komputer, koneksi ke internet, main game gitu ya. Nah, terus untuk belajar programmingnya sendiri kapan Mas? Pas itu awal-awal visual basic sih pertama kali, karena kan gampang loh bisa drag and drop lah dikit-dikit. Nah, itu sama sih awal SMP lah kira-kira. Awal SMP ya, di awal-awal ya. Oke, bahasa pertamanya adalah visual basic, itu tahun 2006-2007 kali ya? Iya, berapa tahun 2005-2006 lah. 2005-2006. Terus ketertarikan ke komputernya selain game, terus juga tadi sempat visual basic, emang ada ketertarikan ke programming atau gimana? Awal-awal sih ngeliatnya, wah keren aja nih, saya bisa nyuruh komputer ngelakuin apa lewat programming gitu. Tapi sebenernya, itu kan pas SMP, nah terus SMA sebenernya saya nggak banyak mulik-mulik, jadi SMA nggak programming sih, jadi terakhir itu pas SMP itu, tapi tetap suka komputer masih yang main game gitu. Nah, baru mulai programming lagi pas di ITB sih, ya satu, karena emang keliatannya, ya saya emang kan suka, tapi emang belum sempat, maksudnya banyak mulik-mulik aja. Jadi, kayaknya pas S1 teknik informatika itu baru benar-benar oke, diseriusin lah ibaratnya, jadi termasuk telat mungkin ya dibanding teman-teman lainnya. Nah, tadi kan SMP cukup tertarik, kemudian SMA nggak bisa dibilang vakum lah sedikit ya, vakum programming dalam hal program. Terus kenapa memutuskan untuk ngambil jurusan komputer sains? Iya, sebenernya waktu SMA itu saya baca buku tentang terkait machine learning sih waktu itu, nah jadi machine learning artificial intelligence gitu, dari dulu kan kita sering nonton ya, misalnya kayak O-Terminator, Skynet gitu-gitu, tapi kan keliatannya serem-serem benar, terus saya baca buku tentang waktu itu gimana orang pakai machine learning untuk prediksi harga saham di US. Nah, terus kayaknya wah keren banget, ternyata mesin itu bisa lebih akurat, lebih akurat bahkan mungkin dibanding trader yang manusia gitu, nah itu kan salah satu aplikasinya aja kan, terus saya cari-cari lagi aplikasi lain, oh ternyata buat, misal buat healthcare ada juga, terus misal buat, misal apa namanya, pattern recognition, kayak misal healthcare, terus abis itu juga misal deteksi fraud di bank gitu-gitu, ternyata banyak banget aplikasinya artificial intelligence ini. Nah, terus lihat-lihat bidangnya, ini bidang apa, oh ternyata artificial intelligence ini bagian dari computer science, nah itu, terus saya oke, kayaknya emang masa depan, dari dulu saya emang udah percaya sih, kalau emang AI itu adalah, masa depan kita, AI akan makin lebih banyak lagi gitu, aplikasinya nah, makanya oke harus computer science nih gitu. Oke, jadi, dari SMA berarti sudah cita-citanya, untuk berkiprah di dunia AI dan machine learning kali ya? Betul, betul, ya. Jadi, aplikasinya udah ini ya, udah kelihatan ya. Iya, karena sebenernya belum tahu apa-apa tentang detailnya sih, cuma tahu aplikasinya kayaknya keren aja gitu, belum tahu datang matematikanya gimana, belum sama sekali. Oke. So, waktu itu juga diterima di jurusan kedokteran, tapi akhirnya ya orang tua kan pengennya anak jadi dokter gitu. Iya. Tapi akhirnya saya jelasin, oh ini keren loh computer science gitu, itu lama-lama akhirnya yaudah, akhirnya berhasil lah. Oke, akhirnya kita kaya. Nah, terus boleh diceritakan nggak pada saat pengalaman kuliah, mungkin bisa diceritakan kayak bikin apa sih yang merasa sampai sekarang tuh masih keingat yang keren-keren gitu, aplikasi yang keren, yang lucu gitu, yang unik-unik? Yang salah satu yang berkesan sih di tugas akhir sih di skripsi, karena itu adalah sebenarnya proyek machine learning pertama saya, nah pada saat itu saya bikin parser, jadi misal di inputnya adalah bahasa, nah terus modelnya harus disambiguasi kira-kira pohon strukturnya seperti apa, jadi kira-kira mana subjeknya, mana objeknya gitu-gitu, itu kan terlihat sebagai sesuatu yang mudah ya, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat, misalnya bidang saya kan machine learning dan NLP, natural language processing yang memproses bahasa manusia, itu kelihatannya gampang, karena semua manusia kan bisa komunikasi dengan bahasa, jadi awal saya kira pasti ini gampang nih bahasa, ternyata susah banget gitu, nah contohnya misal yang parsing itu, misal saya melihat orang itu, bahasa Inggrisnya, kalau di bahasa Indonesia kayaknya jadi gak ambigu, tapi bahasa Inggrisnya, I saw the woman with the telescope, nah itu sebenarnya kelihatannya kan gak ambigu ya, tapi kalau kita pikir, kita bisa melihat woman yang menggunakan telescope, jadi pakai telescope nih, atau mungkin ceweknya ya, orang Indonesia lagi bawa telescope, itu kan sebenarnya ambigu, kita gak tahu interpretasi yang betul itu yang mana gitu, ya jadi itu lumayan sih setahun ngerjain tugas akhir itu, akhirnya hasilnya ya gak bagus-bagus banget, tapi ya lumayan lah, maksudnya proyek pertama kan di machine learning, tapi tahu kalau ternyata machine learning itu susah ya, dan karena susah justru malah menarik gitu, ternyata masih banyak yang bisa dilakuin nih di bidang ini. Itu tahun berapa? 2012 sampai 2013. 2012 sampai 2013 sudah me-lag AI ya, kalau kita disini mungkin belum terlalu ya, di kampus banyak yang tertarik dengan AI juga pada saat itu, atau gimana? Udah lumayan banyak sih, tapi aplikasinya beda-beda, tapi emang dibanding sekarang, itu kan sebenarnya 2013 cuma 7 tahun lalu ya, tapi dibanding sekarang, kayaknya bidang AI udah melejit jauh banget sih, di dalam 7 tahun itu. Ada, saya ingat teman-teman saya, ada beberapa yang tugas akhirnya, misalnya, kalau database kan, misalnya kita harus menguasai bahasa SQL kan, buat query database-nya, nah ini gimana caranya kita bisa query dengan bahasa manusia, nah terus, otomatis retrieve gitu, jadi siapapun, biarpun bukan expert SQL atau database, bisa komunikasi sama database gitu. Ada yang tugas akhirnya itu teman-teman saya, ada juga yang tugas akhirnya kayak sejenis shazam gitu, yang misalnya, oke ada lagu, terus ada lagu denger speech recognition, terus oke ini lagunya, lagu apa nih gitu-gitu. Jadi udah mulai sih sebenarnya, tapi emang dibanding sekarang, kayaknya sekarang jauh lebih hot lah ya. Jauh banget ya, kalau dulu kayaknya, apa istilahnya, barrier to interest-nya cukup tinggi ya, dulu ya mungkin ya. Oke, nah mungkin bisa diceritakan selanjutnya setelah lulus dari TB, terus kemana, kerjakah, atau lanjut kuliah lagi, atau gimana? Jadi lulus ITB, saya ambil master waktu itu di University of Oxford, ambil computer science juga, ambil master itu karena emang, emang pengen sih, maksudnya ya pengen, emang niatnya emang pengen ambil master, dan Oxford kan universitas yang bagus banget lah, jadi ya diterima, oke harus ya ambillah gitu, dan orang tua juga ngedukung, jadi ya ambil itu ke Oxford, awalnya sih, rencananya, habis selesai master itu, saya nggak, nggak pengen lanjut ke PhD, karena pengennya ya mungkin oke, habis selesai master, cukuplah pendidikan, mungkin balik, atau balik ke Indonesia, kerja, mungkin di, bidang IT ataupun non-IT, saya waktu itu, kepikir dua-duanya, tapi pas waktu saya di Oxford itu, tentu-tentu 2013 sampai 2014, karena itu awal-awal deep learning itu lagi, mulai banget, nah, jadi kayaknya, wah ini apa nih deep learning, kayaknya suatu yang sangat baru nih di AI gitu, dan kelihatannya revolusioner banget, nah, sejak itu, saya lihat wah gila deep learning, keren banget ya, bisa buat image recognition, bisa buat NLP gitu-gitu, nah, terus saya lihat, performance modelnya bagus banget, dan kayaknya, menarik banget nih, akhirnya saya mikir, oke, kayaknya saya harus ngedalamin lagi deh, bidang AI ini, akhirnya, dari situlah, cita-cita lanjut, emang THDC, biarpun tadinya enggak, tapi kebetulan aja, pas di Oxford, pas lagi deep learning, boom banget, waktu 2013-2014 gitu, oke, dan pekerjaannya sekarang pun, berkaitan dengan deep learning ini ya, ya, betul, oke, nah, kita nanti akan bahas tentang, pekerjaan saat ini, tapi, setelah, ambil, apa, master di Oxford, lanjut bekerjakah, atau, masih lanjut kuliah lagi? Waktu itu sih, setelah itu kan emang lihatnya, pengen PhD kan, tapi, saya baru sadar, pengen lakuin PhD itu, di akhir-akhir master itu, jadi, ya enggak, sedangkan apply kan waktu 7 hari kan, jadi ada gap year setahun, disitu saya, saya, mungkin, disitu saya udah mutusin sih, untuk jadi, ya emang kayaknya, pengen jadi researcher nih, di masa depan, researcher machine learning, atau researcher AI, nah, terus saya, abis selesai dari Oxford, saya internship, research internship di Jepang, 5 bulan, sambil apply-apply juga, nah terus, setelah selesai research internship itu, saya diterima di, research master lagi, di Carnegie Mellon, emang master lagi sih, tapi Carnegie Mellon waktu itu, mereka masih beasiswa, jadi, udah fully funded, dikasih stipend juga, dan, itu masternya research master, jadi, ya kalau emang tertarik riset, ya, emang pas lah itu programnya, jadi saya, selesai internship dari Jepang itu, saya ke Amerika, ke Carnegie Mellon, 2 tahun, habis itu, baru, yang sekarang ini, PhD offered sambil kerja di deep mind, wah, perjalanannya menarik sekali ya, sampai saat ini, ada gak sih, momen atau kontribusi, yang membanggakan, sebagai seorang, apa, researcher, di bidang NI, banyak sih, kalau untuk momen yang membanggakan, emang, menurut saya riset itu, kadang-kadang suka, apa ya, bikin frustrasi gitu, karena kan, namanya riset ya, kita mencoba ide baru ya, mayoritas besar akan gagal, karena, ya kalau emang berhasil, mungkin orang lain udah, udah ada yang, kejar ide itu duluan gitu, emang sulit kan, jadi mungkin, 80% ide kita, banyak kan gagal lah, coba ide ini implementasi, lama-lama, sebulan, terus, coba, apply modelnya, ternyata performanya lebih jelit kan, tapi emang itu bikin frustrasi, jadi, tapi emang, kalau pas kalinya berhasil itu, sangat menyenangkan gitu, rasanya, wah gila, ini ternyata berhasil gitu, sangat menyenangkan, yang paling membanggakan mungkin, kalau riset, sempat dapet, best paper award sih, waktu itu di conference, utama NLP, itu, ya seneng banget sih, rasanya kan, best paper ada, dari ribuan paper submissions, dipilih gitu kan, seneng banget kan, nah terus, itu satu, yang kedua itu juga, kalau misal model kita develop, di researchnya, kita bikin prototipenya, nah ternyata, pas dipakai di production systems, misal di Google gitu, wah ternyata hasilnya juga bagus, ada peningkatan gitu, nah itu, rasanya juga, membanggakan, karena ternyata, oh dari ide kita, ternyata ada real world applicationnya, loh ini bukan cuma sekedar, maksudnya, suatu yang hanya akademis aja, tapi ternyata juga, bisa ada aplikasi di sistem-sistem, production gitu, itu, membanggakan sih, kalau berhasil. Oke, mantap, yang kalau, sebaliknya, yang memalukan, ada gak sih, momen, mungkin, sebenarnya saya waktu, pas kuliah di, ITB itu, saya, gak, sebenarnya gak terlalu banyak, latihan moddingnya sih, gak terlalu banyak latihan moddingnya, jadi, pas lulus dari ITB itu, pas di Oxford gitu, saya, dalam ukuran skill coding, mungkin jauh di bawah, teman-teman yang lain, jadi mungkin kalau nanya, cinta bantuan gitu, kadang pertanyaannya, agak obvious gitu loh, jadi, karena mereka agak aneh juga, kayak nanya pertanyaannya, kayaknya pertanyaan gampang ini, masa gak tau sih gitu, tapi, ya, lama-lama latihan, terus coding, ya pengalaman aja sih, pengalaman implementasi model, terus-menerus pakai Python, atau pakai, library machine learning, misal, TensorFlow, atau Pythor, selama-lama kebiasa juga sih, jadi, ya, awal-awalnya emang sempet, karena saya, gak gitu sering modding di ITB, agak, sempet agak kagok juga sih. Nah, mungkin di awal-awal karir, atau pada saat kuliah gitu ya, di ITB terutama, punya ini gak sih, sosok yang menjadi mentor, dari Mas Adi? Untuk di ITB sih, banyak dosen-dosen yang udah berkecimpung, di bidang machine learning sih, nah itu, saya, misalnya kagum lah, mereka jauh lebih, tau tentang machine learning, dibanding saya, di ITB, terus, tapi untuk di bidang riset sendiri, kebetulan emang dari ITB itu, jarang sih, maksudnya jarang, maksudnya teman-teman sekolah saya, yang menjadi researcher itu, termasuk cukup jarang sih, nah jadi mungkin, kalau role model dari sisi bidang riset, baru, dapat pas di Oxford, dan di CMU, nah itu di CMU, ada master advisor saya, namanya Chris Dyer, dia researcher juga di bidang NLP, nah dia emang, saya kagumnya, karena dia jago banget, dia bukan cuma jago, machine learning kan, gabungan matematika dan coding ya, jadi dia ngerti matematikanya, mendalam, tapi dia ngerti juga, gimana cara coding model, yang efisien implementasinya, itu gimana gitu, jadi dia tau dua-duanya, bukan cuma konsep, tapi codingnya juga, nah itu saya pengen sejadi kayak gitu, tapi masih jauh kayaknya perjalanan, sampai bisa jadi sejago gitu, oke, nah tadi kan sempat cerita, apa pengalaman, mulai dari kuliah, dari kecil sampai kuliah di Indonesia, terus pindah ke London ya, terus habis itu sempat di Jepang, terus ke Amerika, itu kalau, apa, ke empat negara itu, Indonesia, Indonesia, Jepang, London, Amerika, favorit yang mana nih, kalau boleh pilih, sejauh ini sih mungkin di London ya, karena, enak aja sih, maksudnya, work-life balance-nya bagus, kalau di Amerika, kan cenderung, maksudnya, cenderung lebih, Amerika dan Jepang, menurut saya cenderung lebih, culture-nya lebih, apa ya, kayak lebih gila kerja gitu lah, jadi maksudnya, gila kerja sebenarnya kalau di London, itu jauh lebih santai lah, maksudnya culture-nya, lebih santai, tapi maksudnya serius juga, maksudnya kalau jam kerja, semua orang serius, semua orang kerja, dan produktivitas tinggi, tapi ya kalau emang udah, waktunya, misal weekend atau gitu, ya semua orang gak kerja, maksudnya emang itu waktunya keluarga, misal, atau waktunya rekreasi, gitu-gitu, jadi sejauh ini yang saya paling suka, work-life balance-nya sih, di UK sih. Oke, mungkin boleh dikeritakan sekilas, sekarang di Google DeepMind, itu sedang, ngerjain apa sih, riset saya secara general, di bidang NLP, lebih spesifiknya adalah, machine learning itu kan sekarang, biasanya butuh data label yang banyak, jadi misalnya kebanyakan, paradigma-nya adalah paradigma, namanya supervised learning, jadi misal manusia, misal kita mau bikin, apa ya contohnya, misal mau bikin question answering system, jadi ada orang nanya, komputer jawab, nah itu kebanyakan, harus ada data set yang dilabel dari human dulu, dari manusia, jadi misal ada, ada pertanyaan ini, terus manusia jawab dulu, oke, oh pertanyaan ini, jawabannya ini, misal Barack Obama lahir di mana, terus jawaban, Hawaii gitu, nah terus itu, tapi butuh data set yang banyak, supaya machine learning system itu, performanya bagus, mungkin bisa perlu jutaan pertanyaan, dan jawaban, supaya mereka bisa belajar, gimana caranya menjawab pertanyaan yang baik, nah saya pengen, gimana caranya kita, machine learning systems ini, lebih efisien secara jumlah data, jadi misal tadinya, butuh 1 juta data, mungkin gimana, kalau misal 1000 data aja, tapi performanya juga tetap bagus, gitu, karena, misal, kalau bahasa Indonesia itu kan, kita gak punya banyak data kan, untuk, untuk ngelabelin data itu kan, sangat mahal, butuh, orang yang jago untuk ngelabelin datanya, butuh, dia butuh uang lah, butuh resources, butuh, banyak orang yang ngelakuin lah, kalau machine learning system itu, bisa lebih data efisien, jadi mereka belajarnya gak perlu banyak data, itu mungkin lebih bisa applicable, untuk bahasa-bahasa yang, gak kayak bahasa Inggris, yang banyak resourcesnya kayak bahasa Indonesia, yang kita gak punya banyak data sebenarnya. Jadi, ada hubungan dengan translating ya, itu ada hubungannya sama, kayak Google Translate, atau YouTube Automatic Transcriber gak? Translation salah satu metodenya, tapi yang saya lebih fokus, lebih ke unsupervised learning sih, jadi, misal gimana caranya, mesin ini gak perlu, data yang dilabelin manusia, misal gimana kalau kita kasih mesin ini, data Wikipedia aja, Wikipedia kan tinggal kita skip, terus kita preproses, selesai kan, gak perlu dilabelin apa-apa gitu, gimana caranya, mereka bisa belajar sebanyak-banyak dari data Wikipedia itu, yang gak perlu intervensi manusia, tapi mereka bisa tahu banyak tentang NLP, dari data yang gak perlu dilabelin manusia itu, jadi unsupervised learning sih. Unsupervised learning, oke, menarik. Nah, kalau untuk soal, apa ya, teknologi, atau bahasa programan yang sekarang sehari-hari digunakan, apa sih kalau boleh tahu? Ya, kebanyakan, karena DeepMind itu kan, bagian dari Google juga kan, jadi kebanyakan sih, pakenya TensorFlow, jadi kalau library-library dari Google, bisa dilihat bahan model-model, seperti model BERT, atau model lain, itu biasanya, informasinya adalah TensorFlow, jadi, dan biasanya dalam Python sih, Python terus ada, untuk bagian deep learningnya, ada library TensorFlow sendiri, yang dipakai. library populer lain, untuk machine learning, biasanya ada Pythorce juga, itu dari Facebook, dan ada, ya, library-library lain juga, ada beberapa sih, misal Teano, gitu-gitu, Keras. Oke, mungkin bisa di-share, apa, perbedaan signifikan, antara TensorFlow, dengan Pythorce. Untuk perbedaan signifikannya sih, kalau TensorFlow versi 1 itu, dia lebih menggunakan, static computation graph, jadi, ya, jadi harus kita define, computation graph itu seperti apa, nah, nanti, baru di-compile graphnya, nanti model, TensorFlow-nya optimisasi, nah, nanti, baru kita run komputasinya, nah, itu memang lebih efisien, tapi, bedanya dengan Pythorce itu, kalau Pythorce itu, mereka dynamic, jadi mereka nggak harus di-compile, computation graphnya dulu di awal, jadi, ya, as you go, gitu loh. Ya, ada plus-minus sih, tapi, itu TensorFlow versi 1, ya, kalau TensorFlow versi 2, juga udah support untuk dynamic graph itu, jadi, udah lebih mirip dengan Pythorce. Dengan Pythorce juga ya, udah kayak, TensorFlow eager book namanya, di versi 2. Nah, kalau hobi, punya hobi nggak sih, di luar pekerjaan sehari-hari? Ya, hobi, sebenarnya agak, lebih susah sih sekarang, karena kalau di, di sini kan di London, karena, kita ada childcare sih, jadi, tapi itu cuma pas weekday, jadi, kalau weekend gitu ya, mau nggak mau sama istri, sama anak ya, ya, spend time together aja, misalnya ke park, atau, atau jalan-jalan kemana gitu. Dulu sih, sebelum saya pindah ke UK, pas masih, sering bolak-balik ke Indonesia, saya senang scuba diving sih, karena Indonesia kan, pantainya bagus-bagus banget, dan, ya, bawah lautnya, terumbu karangnya, semuanya bagus-bagus banget, jadi, udah sampe sertifikasi juga, scuba diving, ya di Indonesia, cuma emang di Eropa, jauh lebih susah sih, karena airnya lebih dingin kan, dan paling ya pas summer itu, summer itu paling 3 bulan dalam setahun, ya, jadi, lebih jarang sih sekarang, tapi, pengen lagi. Oke, Mas Adi, Indonesia-nya asal mana Mas? Jakarta. Oh, Jakarta, oke. Jakarta terus pindah Bandung, buat S1 gitu. Oke, yang paling dikangenin, sama Indonesia, apa sih, selama tinggal di London? Makanan sih, itu nomor satu sih, nggak ada yang ngalahin lah, kalau makanan Indonesia. Makanan favoritnya apa, kalau yang makanan Indonesia? Kalau ke Indonesia, senang makan padang sih, itu susah lah dicari di sini, makan padang. Itu padang mahal ya? Oh, sate juga enak, padang, sate, terus, semua lah, pempek gitu-gitu, kalau makan Indonesia, saya suka semuanya, nggak pilih-pilih. Oke, ngomongin, tadi kan sempat ngomongin Terminator lah, ada juga ngomongin, banyak ya film-film futuristik yang, apa yang berhubungan dengan Artificial Intelligence. Mas Hadi, sebagai orang yang ada di dalam dunia AI ini, kira-kira, ada perasaan takut nggak sih, bakal kejadian gitu, yang kita perang sama mesin gitu? Sejauh ini sih, menurut saya, AI masih belum sampai sana ya, karena sejauh ini AI, maksudnya belum ada sense, kalau bahasa Inggrisnya, namanya agency gitu, jadi, maksudnya, ya AI itu melakukan apa yang kita suruh gitu, sejauh ini, misalnya kayak, ya kita kasih data set, misalnya data set question answering, atau data set image recognition, ya mereka akan melakukan itu, dan itu saja gitu, jadi belum ada, kayak, tiba-tiba AI-nya inisiatif untuk, melakukan ini, melakukan itu, karena, ya sejauh ini, memang masih jauh sih, tapi, menurut saya, di, di banyak tempat-tempat, misal research lab, dan di universitas, yang fokus dengan AI, banyak orang-orang yang memang, bidangnya di AI safety namanya, jadi, itu, kerjaan mereka ya, melakukan riset, gimana caranya, untuk menghindari scenario-scenario seperti itu, gitu, supaya menghindari, ya, AI yang misal, kalau kita train AI untuk task ini, nanti mungkin mereka, ada side effectnya itu apa sih, misal side effectnya, mereka, jadi, misalnya, mereka jadi, oke, untuk melakukan goal ini, mereka jadi, misal melukai manusia, itu kita kan gak mau kan, atau misalnya, side driving car gitu, side driving car, misalnya, kalau ada situasi seperti ini, misal, kalau mereka belok, misal mereka bisa nabrak manusia, kalau mereka lurus, mereka bisa nabrak mobil depannya, nah, itu apa yang mereka lakukan, itu, bidang riset yang aktif sih, sampai sekarang, oh, jadi, jadi berarti ada, di AI secara keseluruhan, ada kekhawatiran ke sana, gitu ya, tapi, kita, apa, ada preventionnya gitu lah, kira-kira ya, mitigasi resiko lah, gimana caranya, kita bisa, antisipasi kira-kira side effectnya apa, sebelum, sampai ke sana gitu, itu emang bidang riset sendiri sih, tapi menurut saya itu masih sangat, sangat-sangat, sangat jauh lah, ibaratnya, belum, gak dalam waktu dekat lah, AI yang punya agensi, karena sejauh ini ya, kita suruh AI untuk melakukan question answering, ya mereka akan melakukan itu, atau AI untuk, misal, recognize, misal ini mobil, plat mobil, ya mereka akan melakukan itu, mereka gak akan tiba-tiba, ya akhirnya, ya keluar kandang, atau gimana gitu sih, sejauh ini. Oke, mungkin, apa, pendapat tentang, apa, salah satu yang lagi heboh juga, beberapa bulan, beberapa minggu belakangan ini, GPT-3, ada pendapat gak tentang itu? Mungkin bisa disiarkan ke teman-teman? Iya, untuk GPT-3, emang kualitas sampelnya sangat bagus sih, dan udah kan udah, banyak tuh rame kan terjadi Twitter, kalau GPT-3, dia generate artikel gitu, kita sebagai manusia, susah bedain, mana sih yang di generate, manusia mana ini generate mesin gitu, itu menurut saya hasilnya sangat encouraging sih, jadi, itu menunjukkan, kekuatan dari unsupervised learning dalam NLP, karena itu kan GPT-3, mereka, gak di train dengan data manusia, kan, mereka cuma, scrape internet, sebanyak-banyaknya, terus mereka train language model, dengan jumlah data yang sangat banyak gitu, jadi itu menunjukkan bahwa kekuatan dari unsupervised learning dalam NLP itu, memang, ya bisa, bisa sangat-sangat hebat gitu, tapi menurut saya, ke depannya masih akan ada lagi, peningkatan yang lebih lanjut, dari GPT-3, contohnya misal salah satunya GPT-3, sekarang ini kan belum embodied ya, jadi, GPT-3 kan hanya, misalnya ya kita kasih dia text, terus dia akan melanjutkan gitu, nah gimana caranya GPT-3 itu bisa lebih interaktif sama manusia, jadi misalnya, pada akhirnya kan kita pengen AI system untuk, bukan cuma ada di komputer kan, tapi misal, misal dalam bentuk robot, yang misal bantu kita bersihin rumah, atau mungkin robot yang bantu kita, care buat orang-orang udah tua gitu, misal di care home, atau care buat orang-orang sakit, nah itu kan, gak bisa hanya dengan bentuk komputer saja kan, pada akhirnya kita, AI ini harus mempunyai, tubuh lah, maksudnya apakah itu dalam bentuk robot, atau dalam bentuk lainnya gitu, GPT-3 kan belum kan, tapi menurut saya menarik, gimana cara kita bisa kombinasi GPT-3, dengan AI yang punya badan, yang bisa gerak-gerak di dunia manusia gitu loh, gerak-gerak, atau bantuin kita ambil barang, atau bantuin kita melakukan sesuatu gitu. Oke, menarik. Nah, mungkin Mas Adi bisa share ke kita, atau ke pendengar gitu, teman-teman yang pengen belajar, tentang machine learning, tentang AI, kira-kira mereka harus mulai dari mana sih? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus, karena memang banyak orang kayaknya, lihat AI tertarik, tapi bingung nih, mulainya harus dari mana gitu. Nah, kalau menurut saya sih, AI itu, untuk belajar AI yang paling penting adalah, kita harus mandiri sih. Jadi, oke, mungkin kalau misalnya kita mahasiswa, dan ada kelas tentang AI, ya ambil aja, saya itukan salah satu cara belajar, tapi lebih dari itu, kita juga harus mandiri. Jadi, misal, sekarang banyak banget sih materi, tentang AI online, yang udah ada, misal dari, kelasnya Andrew Eng, dari Coursera, atau mungkin dari, ada provider lain, kayak misal Udacity gitu, gitu, mereka juga ada kelas AI, nah itu, ya gunakan aja kesempatannya, dan banyak dari yang itu, sebenarnya yang gratis juga kan, kayak Coursera kalau nggak salah gratis, terus, kelas-kelas di Universitas Top, seperti Stanford atau MIT juga, mereka kadang, seringkali open source sih materinya, jadi, kita bisa lihat tugas-tugasnya gitu, jadi kita, ya kerjain aja tugas-tugasnya gitu, itu satu, jadi mandiri cari materi online sebanyak mungkin, yang kedua, kita tuh nggak bisa belajar machine learning, hanya dengan lihat teorinya saja, jadi, machine learning, karena kan harus ada implementasi, ya kan, oke, konsepnya seperti itu, tapi mungkin, ya implementasi gimana dalam real life gitu, kalau kita mau jadi misal data scientist, atau machine learning engineer, atau machine learning researcher, ya harus implementasi, nah itu saran saya, cari, kesempatan sebanyak-banyaknya, misalnya dari Kaggle, Kaggle kan salah satu kan, oke, ada dikasih data set, oke tinggal bikin modelnya aja gitu, ya Kaggle cobain, oke coba misal random forest, oke, oh ternyata random forest bagusnya, di situasi seperti ini, nggak bagus dalam situasi seperti ini gitu, itu pertama, kedua, kalau mau lebih masuk ke dalam riset, saran saya adalah, untuk, open source, re-implementasi model-model yang terkenal, misal, oh lihat, misal Google punya model BERT, atau Open AI punya model GPT-3, coba kita memilihnya sendiri gitu, gimana secara implementasi model transformernya gitu, gimana secara scrape data set dari internet, nah, kita coba sendiri, jadi, kita coba re-implementasi, kalau udah selesai, sebisa mungkin di open source data setnya, jadi, seenggaknya, kan orang tau kan ini adalah kreasi kita loh, kita berkreasi dengan re-implementasi model-model, open source yang BERT, GPT-3, atau model-model seperti itu, gitu, nah nanti, kan kita jadi lebih dikenal gitu kan, oh ini, oh si ini ternyata bisa loh, dan kalau misal ada employer yang mau hire kita, mereka kan bisa lihat, oh ternyata dia udah pernah lihat code, jadi dia udah pernah bikin code, language model GPT-3, nah, dia kodenya, oh kualitas kodenya bagus, rapih gitu, terus banyak komen, banyak komennya gitu, nah, itu jadi bisa salah satu bangun track record kita, yang gratis juga kan, implementasi model kan sebenarnya, gak perlu ngapa-ngapain kan, maksudnya gak perlu izin siapa-siapa gitu, jadi ya lakuin, lakuin aja gitu loh. Menarik, menarik, nah, mungkin bisa di-share juga kayak, apa ya, skill yang dibutuhkan, skill yang sangat penting, yang dibutuhkan untuk, karena ini, anak kuliahan, jurusannya, computer science, dia engineer lah gitu ya, apa sih yang dibutuhkan untuk, supaya dia bisa belajar, machine learning dan AI, matematika ya, itu butuh banget ya. Ya, ada dua sih, yang pertama, lebih ke matematikanya, tapi matematikanya cukup spesifik sih, untuk deep learning, lebih ke misal, diferensiasi gitu, jadi, cara ambil, misal, oke ini adalah objektifnya, gimana cara kita ambil, derivatif namanya, derivatif, terus untuk ngerti, oke gradient descent itu seperti apa gitu, jadi, matematikanya cenderung lebih, yang ke arah, kalau disini namanya, applied statistics, jadi, matematika yang, ya berdistribusi itu apa sih, maksudnya, distribusi probabilitas itu apa, terus, gimana cara kita ambil, integral, diferensiasi gitu, jadi sisi matematikanya, itu yang pertama, yang kedua adalah sisi programmingnya, jadi, gimana cara kita implementasi, oke kita punya model yang keren, tapi gimana caranya sih, implementasi ini biar cepat gitu, karena machine learning kan, dataset kan besar ya, misal, contohlah perusahaan seperti Gojek gitu, pasti kan data user kan ada jutaan, atau mungkin miliaran kan, nah gimana cara machine learning, model kita bisa scale, untuk dataset yang sebesar itu, nah jadi gak bisa cuma tahu, oke konsepnya sih kayak gini, tapi implementasinya gimana, karena use case kita ini, datasetnya sebesar ini, gimana caranya model kita efisien, untuk bisa dirang, di dataset yang sebesar itu, jadi dua-duanya sih, programming dan matematika, matematika, matematikanya lebih ke statistik gak sih, bener ya, iya betul, lebih ke statistik, lebih ke statistik, dan kita juga harus punya kemampuan, kalau yang tadi Mas Adi ceritakan, tentang bagaimana scaling, dan lain-lain, itu lebih ke data engineer kan sebenarnya, iya data engineer, tapi sebenarnya data scientist, juga harus tahu sih, karena misal, kita punya model transformer nih, misal transformer yang itu, transformer adalah model yang dipakai untuk GPT-3, nah gimana cara model transformer ini, secara paralisasi, kita paralisasi gitu, untuk training, karena training kan misal, dataset bahasa Inggris kan misal ada, wah itu udah sampai terak, udah puluhan atau ratusan gigabyte mungkin kan datanya, kita harus train model yang besar, dataset yang besar ini, nah gimana cara paralisasi, nah mungkin, kita implementasi dalam GPU, atau TPU gitu, untuk bikin modelnya bisa lebih cepat, nah itu kita harus ngerti juga sih, gimana caranya, atau mungkin model-model apa yang lebih cepat gitu, misal logistik regression itu modelnya lebih cepat, sedangkan kalau neural network cenderung lebih lambat, jadi mungkin kalau neural network, kita harus pakai GPU, atau TPU gitu, sepertinya harus, harus, itu sih yang didapat dari pengalaman sih, jadi kalau emang udah sering implementasi model, terus deploy, oh kayaknya lambat, oh mungkin karena lambat, harus pakai GPU, harus pakai TPU itu, kalau udah sering mulik-mulik model neural networknya, itu pasti ngerti sih, jadi pengalaman aja, yang penting coba aja dulu gitu, nggak usah takut untuk mencoba. Jadi ya nggak harus jadi data engineer, tapi setidaknya mengerti lah, tahu cara menggunakan dan itu ya, mengimplementasi data dalam jumlah yang banyak gitu ya. Ya betul, implementasi model, dan kita deploy untuk data yang real world, kan pasti banyak kan datanya, big data. Nah Mas Adi, suka baca buku nggak sih? Lumayan. Lumayan. Buku terakhir yang dibaca apa? Bad Blood, yang Elizabeth Holmes itu tentang Theranos. Theranos, oke. Buku terakhir yang dibaca, yang mengubah mindset, ada nggak sih? Cukup jarang sih, maksudnya yang benar-benar, banyak sih, kalau buku yang menarik banyak, tapi yang benar-benar mengubah mindset itu, cukup, maksudnya ya, cukup jarang sih, tapi ini mungkin udah agak lama, saya bacanya, namanya bukunya Good to Great. Good to Great, oke. itu saya senang banget sih sama buku itu, karena salah satu yang menurut saya, ada quote yang paling bagus itu, saya lupa buku itu, kayaknya Good to Great deh ya, adalah, maksudnya opposite of great itu, bukan bad, opposite of great itu, good gitu. Karena untuk jadi great itu, kita harus tidak puas dengan sekedar, be good gitu, kita harus, oke gimana caranya, lebih gitu, maksudnya lebih dari itu, jadi ada sekedar, oke be good, kita di level sini, mungkin nyaman, dan apa namanya, nyaman, dan misalnya kita memulai satu bisnis, oke bisnisnya di sini, nyaman, jumlah customer ada gitu, tapi kadang-kadang kan, kita jadi complacent kan, jadi maksudnya, kita yaudah oke, cukup lah segini, maksudnya udah enak, udah nyaman, gak perlu misal, apa ya namanya, make difficult decisions gitu, jadi, sedangkan kalau untuk, yang bisnis-bisnis yang, kalau kita bisnis-bisnis yang benar-benar scale, itu mereka kan selalu diserapkan, jadi maksudnya mereka gak pernah puas dengan status kuwa yang sekarang gitu, mereka ingin, apa namanya, untuk jadi great sih sebenarnya, maksudnya untuk beneran dominasi dari market share mereka, emang capek sih untuk jadi great, tapi menurut saya, itu insightful sih, jadi gimana caranya kita tidak puas dengan hanya sekedar be good, tapi kita harus jadi great, dan dia ada case studies juga, perusahaan-perusahaan apa yang bisa, gak cuma good, tapi great gitu, jadi apa yang, perusahaan-perusahaan ini, apa aja sih yang mereka sama-sama punya karakteristiknya, jadi karakteristiknya seperti apa yang bisa bikin perusahaan atau orang menjadi great gitu, dan tidak sekedar good. Oke, menarik pilihan bukunya, nah sekarang gimana kalau ada teman-teman yang dengar, terus pengen apa ya, pengen interaksi dengan Mas Adi, ini Mas Adi, aktifnya di sosial media mana mungkin bisa di share? Sosial media agak jarang sih, banyak researcher punya Twitter, tapi saya sejauh ini belum punya Twitter, account Twitter sendiri sih, mungkin email bisa ya, saya selalu senang untuk dengar, misalnya ada orang, karena memang salah satunya adalah orang Indonesia ini, termasuk sangat jarang sih di bidang machine learning ini, jadi misalnya kita perlu lebih banyak machine learning dan AI, engineer, scientist, data scientist gitu, sebanyak mungkin, karena emang masa depan, kalau saya sih melihatnya gini, karena kita perlu representasi di bidang AI gitu, nah contohnya di Indonesia itu kan, misal agriculture gitu, agriculture kan itu bidang yang sangat besar kan di Indonesia, nah gimana caranya AI itu bisa revolution, kita bisa ingin AI yang revolutioner di bidang agriculture gitu, nah itu menurut saya orang-orang Indonesia bisa memiliki peran di situ, kita harus jadi orang yang ngerti tentang AI-nya, tapi juga ngerti beberapa masalah-masalahnya, karena masalah di UK dan di Indonesia kan beda kan, di Indonesia mungkin lebih ke agriculture, fishery, atau mungkin lebih ke misal infectious disease gitu, kan juga kan di negara berkembang di Indonesia lebih banyak kan, disease yang, penyakit-penyakit yang infectious lah gitu, nah gimana caranya kita bisa bawa, benefit dari machine learning ini, ke perum-perum lokal yang ada di Indonesia, dan sangat banyak perum-perum lokal yang ada di Indonesia gitu. Oke, menarik ya. Jadi teman-teman boleh email ke? adiguna.kuncoro.com at email.com Oke, setelah gitu, terima kasih Mas Adiguna atas ceritanya yang sangat menarik, semoga semakin sukses dalam karir dan kehidupannya. Amin, makasih banyak Mas Riza nih, untuk kesempatannya. Itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini, nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik saran atau sekedar hai, silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter, sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify, search aja ceritanya developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com slash rizafahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com slash rizafahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.